hai oke halo jumpa lagi dengan kita cashwell gaming disini dan hari ini aku mau berbagi info dengan para sebreker sebreker disana mengenai guide mode collab ya yang ada di sebelah kiri tabnya sebelah itu nah ini merupakan guide system dimana kita akan mengajari para junior-junior yang levelnya masih rendah oleh para senior untuk belajar lebih baik lagi nah kita jadi mentor disini jadi tutor ya caranya kita bisa Klik tombol rekrut ini plus kita bisa quick apply untuk mengajukan diri menjadi tutor jadi guru ya atau bisa juga murid-murid yang mencari kita di application list atau daftar para list para pencari guru gitu ada dua cara ya bisa kita yang mengajukan atau murid yang mencari silahkan dicek saja kalau memang mau ikut nah sudah ada kalau udah ada muridnya nanti kita bisa berikan tugas-tugas harian dari mulai yang ringan sampai yang agama menengah untuk mereka kerjakan setiap harinya nah ini tugas-tugasnya seperti ini ini juga yang sudah diselesaikan misi-misinya yang udah komplit nah kalau misalnya ada murid yang tugasnya kesulitan bisa tugasnya itu di swap atau ditukar dengan yang lebih mudah misalnya harus menghabiskan serum 300 harus login tiga hari berturut-turut itu kan tugas yang lebih mudah untuk para murid dikerjakan nah oke nah seperti ini nih nah sampai sini paham dulu ya nanti kalau misalnya murid-murid sudah ada yang mengerjakan beberapa hari kemudian ada notifikasi di guide-nya ada yang nyala-nyala nih warna biru berarti ada yang udah mengerjakan tugas kita kita bisa cek siapa aja yang udah ngerjain dan ngerjain apa aja Nah kita lihat di sini di mission reward nih murid aku yang atas SC legasi dia udah ngerjain login tiga hari berturut-turut tuh dapet exp 875 banyak banget itu ya kemudian gue mau udah pakai serum 500 Oh dapat lagi ya adalah 875 exp buat sekitar kita gurunya apalagi dia udah gunanya serum 300 Oke dan banyak lagi tugas-tugas ringan yang udah dia kerjakan banyak tuh ya dan kita sebagai gurunya yang diberikan ini apa award ya ada ini yang paling pentingnya ngincar ini exp-nya buat squad kalian ya 875 itu banyak banget dari 10 aja udah 8750 itu banyak buat mengingkatin ya bisa langsung level 93 nih karena ini yang paling bawah si dombi namanya nih ini dombi menyelesaikan tugas dapat award kita terus menyelesaikan tugas operation guide Oke kita selesai kita dapat kemudian yang tengah nih astray ini udah kemarin hari ini dia tidak mengerjakan tugasnya berarti bolos itu namanya ya kalau nggak ngejain tugas nggak papa kemudian di sini juga kita bisa ngecek biodata murid-murid kita nih siapa aja namanya orang mana asal tanggal kelahiran PC misi orang tuanya siapa nih kita bisa cek di sini data-datanya ada nih tugas-tugas hariannya juga ada yang harus dikerjakan oleh para murid-murid yang udah selesai yang ataupun yang masih belum nah ini kalau murid kita mendapatkan achievement tertentu misalnya dia bisa dapat SS member terus kita udah misalnya aku ke paint cage ke mana gitu mereka bisa mengklaim kita juga sebagai gurunya bisa mengklaim juga disini juga kita kita bisa berkomunikasi dengan murid Halo gitu apa kesulitannya ada yang susah enggak Oh misalnya bantuin Pak guru masalah reproduksi biologi gimana Oh iya belajar di rumah aja gitu atau pergalian pembagian pengurangan Oh ya udah nah kayak begitu hasilnya juga bisa nih daftar murid-muridnya seperti ini kurikulumnya ada tiga orang yang lagi belajar kita sebagai senior dan ditunjuk oleh instruktor langsung dari pusatnya nah sampai disini nih ada biodata muridnya segala macam lengkap dan mudah-mudahan mereka belajar dengan baik kita dapat award-nya ya Oke terima kasih gitu aja dulu untuk sistem guide-nya thank you yang udah nonton jangan lupa like subscribe share nyalakan loncengnya dan bye-bye bye-bye